Tim Sargabungan mengevakuasi korban yang tenggelam di lokasi wisata Pantai Laut Kuala Raja, Kejamatan Kuala, Kabupaten Biren. Korban ditemukan telah meninggal dunia tak jauh dari lokasi Jamaludin hilang tenggelam. Saat jasad ditemukan, ayah korban histeris dan nyaris pingsan. Remaja asal Kabupaten Bener Meriah ini ditemukan setelah dicari seharian di pantai. Dan di sekitar lokasi pertama kali, Putra Zainudin tersebut tenggelam. Tim Sargabungan kemudian membawa korban ke darat dan menyerahkan kepada keluarga. Sejumlah warga terharu saat melihat jasad remaja asal desa Gemasik, kejamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah ini, dievakuasi. Korban dilaporkan hilang tenggelam pada ahad 25 Juli 2021 siang. Ketika itu korban yang mandi bersama empat orang temannya, terseret ombak dan tenggelam. Rekan korban melaporkan kejadian tersebut kepada para pengunjung dan perangkat desa Kuala Raja. Selanjutnya diteruskan ke tim Sar Pos Biren. Koordinator unit siaga Sar Biren, Yuda, menjelaskan pertolongan dan pencarian dilakukan tim Sar Pos Biren. Setelah beberapa jam, korban berhasil ditemukan sekitar 1,5 mil timur laut dari lokasi tenggelam. Terima kasih. Sinasa korban langsung dibawa pulang ke rumah duka di desa Gemasik, kejamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah untuk dikebumikan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren.